TKN membantah tuduhan kuasa hukum BPN di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan status jawab pres Maruf Amin sebagai anggota Dewan Pengawas di 2 BUMN. Menurut TKN, hal itu seharusnya dilakukan sebelum masa pencoblosan. Wakil Ketua TKN, Asrul Sani, membantah tuduhan tim kuasa hukum BPN yang menyoalkan jabatan Maruf Amin di 2 BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan Bank Beni Syariah. Menurut Asrul, tim kuasa hukum BPN hanya membaca pasal 227 tentang pemilu namun mengesampingkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang BUMN. Asrul menegaskan gugatan tim hukum BPN soal jabatan Maruf di BUMN itu salah halamat. Yang dipersoalkan oleh tim kuasa hukum nomor 2 itu kan kedudukan Pak Geyi Ma'ruf Amin sebagai anggota atau sebagai bagian dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Labang Syariah Mandiri itu pemegang sahamnya bukan negara, tapi Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Bank BNI Syariah, pemegang sahamnya adalah Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Jadi sudah jelas, nggak perlu ada yang dipermasalahkan di situ. KPU sudah mengecek itu pada saat pendaftaran. Kuasa hukum Jokowi Amin, Yusiril Iza Mahendra menyatakan akan menjawab tudingan BPN dalam persidangan di MK. Sementara tim hukum BPN, Denny Indrayana, menyebut bahwa gugatan soal jabatan Maruf Amin di BUMN merupakan hal yang prinsipil. Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo Sandi merevisi laporan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi Senin kemarin. Salah satunya yakni mempersoalkan status Maruf Amin yang masih menjabat di dua BUMN, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Menurut Bambang, hal tersebut berbenturan dengan Undang-Undang nomor 227 huruf P, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ menyatakan seorang calon atau bakal calon, dia harus menandatangani satu informasi atau satu keterangan di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan, atau ketika akan mencalonkan. Nah, menurut informasi yang kami miliki, Pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P. karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sekitar PHPU yang telah didaftarkan Kupu Prabowo-Sandi pada Jumat 14 Juni 2019 pekan ini, dan MK akan lebih dulu mencatat permohonan sekitar PHPU dalam buku registrasi perkara konstitusi hari ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.